Oke halo guys, kembali lagi dan ini bener-bener baru buat gua dan ini idenya dadakan semuanya dadakan bahkan set up untuk ini juga dadakan kali ini gua gak sendiri ngomongin tentang Genshin Impact Anniversary Class ya dan kali ini gua bersama Narasumber ya mereka sih emang sebenernya sih pemain biasa lah ya tapi disini banyak perspektif yang berbeda ya karena disini ada yang setuju dan tidak setuju ya kan Travelers, yes dan kali ini gua bakal kenalin paling kiri ada Akio Sekura disini dia adalah pemain cukup lama ya di Genshin udah setahun ya ya dari awal Genshin rilis ya dan disini ada Echan Kun dia adalah seorang dokter profesional di Arknight yang biasa menjadi advisor gua di game Arknight mungkin gua bakal buat konten Arknight lagi tapi gua takedown kemarin karena sempat ada drama gak boleh boleh nge-share playthrough Arknight ya jadi kayak yaudah gua bagian gaca-gacanya aja lah ya nah disini ada Kevin napa? playthrough gak boleh? playthrough apa? baru tau boleh playthrough Arkentek gak boleh? baru tau gue sempat iya sempat kena drama itu sempat gak boleh tayang kan di Youtube iya untuk itu si pas kasusnya dreamy itu kalau gak salah sih nah iya dan disini ada Kevin Koons wih mantap mantap ya mantap men profesional ya gimana Traveller hari ini? sangat baik? baik-baik sah sedikit ada itulah sedikit ada kejadian jadi sudah tidak baik RimoGames siap RimoGames karena kita akan selalu jadi budak MiHoYo harus sih teori bersyukur ya teori bersyukur teori bersyukur oke jadi gua bakal sedikit apa ya mungkin bisa di present ya tentang tentang drama klas dari aniversarinya MiHoYo kita semua tau bahwa MiHoYo itu kan ada Genshin Impact tuh jadi first anniversary dan jujur fanbase nya menurut kalau oke dari perfektif gua dulu ya toxic gak toxic sih ya gua agak abu-abu why karena bagi gua sih emang untuk yang namanya anniversary kan ya biasanya sih dikasih hadiah ya iya nah tapi kenapa gua gak sukanya karena gak ada event yang menarik udah setahun oh tapi kok gak ada ancang-ancang apa gitu ada pengumuman mungkin oh konten baru oh nanti tiap login sebenarnya yang kemarin yang tentang apa yang yang login yang berapa tuh 8 atau 10 hari udah ada ya udah berjalan ya tapi dari perfektif gua kenapa buruknya itu tuh gak dikasih tau ada update baru apa 2,2 apa walaupun sudah di leak sih sebenarnya jadi menurut kalian ini gimana nih tentang ya menurut gua sih udah agak toxic nih sebenarnya drama class anniversary ini untuk yang membicara pertama siapa nih siapa aja silahkan duluan silahkan duluan kalau dokter acan acan mau berbicara duluan kenapa mesti saya duluan oke oke kalau gak gua berbicara duluan ini kan kalau menurut perfektif gua nih ya nih gua presentasikan dulu ini kan event yang sedang berjalan ini total login passage bot and star nih ya kan nah disini kan ya ya beberapa ini kan cuma isinya cuma cuma 10 interwin fade interwin fade setara dengan 1600 primogems 10 kali gacha oke 10 kali gacha doang nah menurut gua sih disini sih masih wajar aja sih soalnya untuk 10 kali gacha juga bisa berkemungkinan untuk mendapatkan SSR juga tinggi loh tapi dari banner ya bukan banner yang sekarang ya tentu banner yang standar banner yang itu juga ini justru ini justru ini yang event oh ini bisa dipakai di event bisa dipakai di event banner oh event banner jadi sini gua agak sedikit luruskan ya di banner itu dipakai dua satu lagi satu yang interwin itu biasanya dipakai untuk banner weapon satu lagi akhirnya itu kosong banner standar itu kosong banner standar yang warna biru nah itu ya sebelumnya pardon gua agak jarang main Genshin akhir-akhirnya dan gua belum main jauh gua baru AR18 oke lanjut dan disini kan gak cuma ini doang dan masih banyak lagi nih seperti ini nih bentar ya saya presentasikan dulu ada disini maaf sedikit agak lama ini udah kayak sidang online oke ya seperti seperti ini kan ada hadiah baru nih ada mail kan ada mail 400 dan ini kan untuk 1 per 4 berarti ada 4 hadiah lain yang akan dikirimkan dan ini dapet sayap loh di leaksnya aja katanya sayap ini aja bakal dijual seharga 30 dolar masa sih itu gak se worth it apa yang mihoyo janjikan sih tapi kan kalau lu dijanjikan apa yang itu gua juga beneran gak tau loh sebenernya gua juga gak tau juga sih yang dijanjikan bukan yang dijanjikan mihoyo tapi lebih ke komunitas yang ingin mendapatkan sesuatu itu seperti free 5 star karakter seperti Jin atau Muna atau standar bintang lima ada bintang lima ada standarnya standar bintang lima lah nah itu mereka sudah berekspetasi tinggi dong satu ini dapet 4 ribu primogems nah jadi menurut gua nih ya segini aja menurut gua mihoyo udah berpikir keras loh dia bilang ini sebenernya udah lumayan duit buat mereka untuk satu akun loh sedangkan yang main yang main gencin impi kan banyak gak mungkin segini doang dia keluarin uang menurut gua kan ini kan baru setelah terjadi karena pada kuar-kuar kan fanbase-nya ini juga belum tentu terjadi kalau fanbase-nya gak kuar-kuar karena oh aniversari belum ada hadiah tahun ini enif ulan tahun apa ini kan baru terjadi kan setelah ya kita semua tahu bahwa ini juga karena fanbase-nya kuar-kuar jadi menurut gua sih ya gimana ya agak tapi sekali lagi yang gua ingatkan klik itu bisa benar bisa salah bisa salah bisa jadi ini sebenarnya emang udah disiapkan iya cuman 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 jadi tuh sebenarnya kayak mihoyo ngasih leak aja sedikit-sedikit men karena menurut gua logikanya gini mereka udah nge-leak leak itu baru rencana mereka bisa ngubah konten mereka suatu waktu sementadak mereka mau oh udah leak yaudah kita buat konten baru dan kita segera rilis ya bisa aja kurang lebih ya ibaratnya ya kayak gini aja Ayaka yang rencananya keluar di 1.7 ternyata keluar jadi 2.0 dan gua dari apa namanya gua main dari masih beta test likely itu belum gamenya belum rilis sama sekali dan semuanya masih apa dan masih tahap testing dari apa lu baru main itu everything is bug gitu lu baru main domain domain pertama lu itu semuanya hitam gak bisa liat apapun bahkan monstack bridge itu lu lu main di ps4 itu nge-crash like uimijin lu lu cuma nge-cross bridge doang tiba-tiba nge-crash like gimana cara lu lanjutin questnya gitu dulu beta dah bahkan gua mencoba gacha berapa kali ya itu like wait ini rate apa bukan gitu like ini rate up tapi gua kayak 40 kali gacha gak dapet gitu men dan bahkan waktu masih beta nya masih ada fitur top like what the fuck gitu tunggu beta tapi ada fitur top up yes tapi kan enaknya kan pasti kan ada fitur top up sengaja dan hasil top up apa hasil gacha lu kan juga carry on ke full version yang menurut gua sih gak masalah sih gak masalah sih karena gua pernah kayak gitu di game apa ya dulu ya ada game hp juga enggak tapi gak carry on gua masih pake akun yang sama gak carry on gak mungkin gak carry on serius gak carry on wah itu agak jahat sih menurut gua itu cukup jahat harusnya carry on ya ya soalnya ketika lu main lebih ke cukup jahat literally akun lu yaudah begitu dan pas gamenya rilis itu kayak lu pake aplikasi yang berbeda lagi jadi literally dirover semua data intinya di reset ulang lah progres lu iya bahkan waktu masih betanya itu lifestyle itu semua ada men cuman yaudah gitu di randomize gitu aja ditaruh di leak gitu kan bakal luar masuk ini tapi ada plan yang berbeda lagi semua mom yang emang udah direncanain cuman langsung realisasinya agak lambat kayak everything yang udah di itu nama leakr itu langsung kayak damn ini tuh bakal keluarnya begini wow wow udah langsung kayak lu puji semua orang orang berekspetasi tinggi jadinya belum lagi di game dulu digandang-gandang sebagai copycatnya salah satu game di sebelah zelda itu deh it did it did sudah terjadi karena gue emang sudah terjadi masalahnya dan menurut gue kalau kalian gimana sorry menurut kalian gimana nih kayak mihoyo kan udah jelas mereka kayak gak membuat konten yang begitu menarik di anniversary apa sisi positifnya apa oh mungkin nanti ada atau oh kayak mihoyo lagi sibuk gue gak tau dia ngurus duitnya dan and things menurut gue mihoyo ini sedang sibuk mempersiapkan untuk konsernya dia ya konsernya di tanggal 3 oktober ini di iya di 3 hari lagi berarti ya 3 hari lagi itu bakal ada konsernya mihoyo untuk 2.2 dan itu ada leaknya itu dia akan memberikan leak 2.2 konser aja pake leak dong makanya konser di leak itu jahat itu itu sama aja lu udah kayak dikasih potongan bajakan lu kayak lu nonton di bioskop orang udah ngerekam gini nah itu leak kan gue sebenernya kasihan bukan leak konsernya sih lebih ke leak untuk update ke 2.2 jadi kayak lu nonton trailer E3 atau iya seperti ini terakhir kan ada wah game yang paling terakhir tuh game yang paling wah ini bakal hype banget nah itu udah dibocorin gitu udah dibocorin kayak snapgramnya sih Atta Halilinter ya yang waktu itu iya yang kayak udah dikasih spoiler udah dikasih spoiler spoiler lebih tepatnya itu konser jadi kayak kurang gimana gitu gue kasih tapi gue udah bisa prediksi konsernya kayak gimana tapi yaudahlah gue belum lihat itu konser kurang lebih konser soundtrack mungkin lebih kesitu kalau menurut gue like apa ya tradisional musiknya like ortestra ortestra kurang lebih seperti itu kurang lebih ortestra nya mereka bagus banget loh gue bilang gue masih memang suka soundtracknya liwe banding Inazuma oh enggak sorry gue lebih suka Inazuma bagi gue Inazuma itu lebih tenang sih lebih enggak salah kalau untuk tidur memang lebih enak liwe tapi kalau udah tiba-tiba surat iya udah serius itu waktu update yang liwe itu kan itu lagunya enak-enak banget apalagi yang jam-jam sorenya itu yang enak-enak senja gitu kan senja tiba-tiba ada tiba-tiba belakang ada suara ya enggak enggak merusak suasana senja anak geng 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 gagal sendulah kasi ya ibaratnya kalau di monster lagi enak-enak tenang-tenang ketemu slime tapi slimenya yang 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 daun slime daun itu kan bingung itu mana ini kan harus pake karakter pyro biar dia keluar kan nah itu carinya hijau rumput semua lu mau ngeliat gimana ngerasain itu lagi enak-enak yang hujan jeder jeder karakter kita kena gue baru teleport gitu tiba-tiba jeder terjun ke jurang itu gak lucu banget itu lebih merusak dari ini merusak ya apalagi itu kalau untuk lagu-lagu apa untuk musicnya Genshin tuh gue salah Inazuma gue lebih suka di Duel In The Mist itu bukannya rip-off-nya Goso Tsushima ya tapi kalau gue boleh nanya senanya lu di apa sih di anniversary ini lu senanya ngarep ini apa di anniversary gue gak terlalu berharap karena gue main hongkai impact soalnya di hongkai impact ya 11-12 sih gue tidak berhasil tinggi soalnya btw kalau kalian gak tau hongkai ini sama perusahaan yang sama developer yang sama yang ngebuat dan untuk para lelaki saya saankan jangan main yang satunya lagi itu akan dipertanyakan statusnya maksud ini apa termis termis sorry children ini bukan save content untuk kalian oke oke langsung aja nih ya itu dipertanyakan nah kan kita semua tau tentang drama class ini user jadi sebenarnya bisa lebih tepatnya fanbase jadi pada marah jadi marah dan menyerang Genshin ini dengan memberikan rating 1 cuy dan sempet jadi 1,9 bahkan lebih buruk gue gak tau ya lebih buruk 1,7 1,7 sempet 0,6 0,6 coba screenshotnya lah mana screenshotnya wah terlihat tuh di 0,7 ini 1,7 like itu dimana ya tadi mana ya udah gue kan gelom kayaknya ini bukan eh satu coba coba bukan bukan di tap yang itu coba di tap yang satu lagi yang nih bukan bukan ya bukan ya bukan ya satu enggak yang yang berharian tadi cuma lu ngepresentasinya salah coba klik nah ya coba deh lo udah bingung gue atau enggak share entire screen aja itu oh ya udah enggak 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 gue soalnya banyak gue enggak 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 banyak backup oke gue tau kalau semua laki-laki 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 mungkin lo taruh di deskop itu cukup gila sih ya jangan ketika lo dipakai dulu akan rusak yang satu ya coba gue lihat ada ke safe enggak masalahnya coba 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 ini bukan bukan aduh harusnya memes review habis ini nanti habis ini review ini review ini enggak ada dem taruh di chat coba ya coba kok malah berubah bentar ayah bentar Nenek gua ada yang bukan coba silahkan kalau ada langsung di presentation saja ya oke sabar ya give me one minute bukan lebih kesini bukan ya itu dan itu gue bilang hebat banget untuk player Indonesia mungkin bukan Indonesia saja ya lebih jadi itu kalau gue lihat-lihat itu dari kemarin kemarin itu macam-macem sih ada dari VN ada VN VN dan macam-macem negara-negara lain juga reviewnya di view-nya begitu dan topnya itu 1,6 dan itu sayangnya udah tenggelam banget dan itu dan cepet banget berubah langsung ada satu momentum jam yang pas banget kayak itu paling drop-nya gitu dan kalau gue baca-baca lagi reviewnya itu kayak stop deleting my review I will give you T-star gitu di posting lagi gitu reviewnya oh ada ada itu bukan gini aja itu mau komenternya apa yang sampai kayak gini nih mau lihat itu memenya boleh kasih lihat ya oke udah kebanyakan banget sharing DPS paling mantep main di domain pas banner Fenty pertama kali semuanya fine gitu pada orang orang kayak nganggu Fenty game apaan sih gitu gak ada damagenya gitu bilang ini fine ya berarti tadi apa awalnya awalnya tuh fine awalnya awalnya tuh fandom Genshin tuh aman banget loh bang nih nih udah ini udah gue buka ternyata enggak oke udah coba lo enlarge coba lo gedein agak pecah nih ini gue sebisa apa mana nih learn to learn to appreciate layer oke ya jadi kalau yang tadi lo bilang di itu jadi ada gue liat ada yang berusaha kalau istilahnya itu jadi white knight ya iya kayak gini tapi setelah dikasih hadiahnya bintang 5 eh 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 nandayo maunya doang fix badut fix badut 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 dan jujur ya ini ngebadutnya orang-orang tuh sampai ke aplikasi lain heran gue coba lo kasih listnya coba yang diserang tuh kayak udah listnya ya nih beberapa listnya yang gue cut nih yang udah gue kumpulin pertama ada Honka Impact itu karena masih mihoyo iya kedua itu masih mihoyo masih mihoyo anehnya mulai ke bawah-bawahnya lihat art kenal selesai mereka salah semua salah apa duduk classroom lu masih belajar men dan bahkan dan bahkan player class of clans aja nih gue kasih lihat nih silahkan ganti-ganti 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 share coba si keven di offline dia membuat 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 seperti ini coba dia membuat seperti ini itu membuat seperti ini cuman dia bersepuluh IF Tioce cuma kasih kue enjoyer kalau anjir dan itu literally step ini setiap anniversary setiap anniversary itu cuma bedanya strawberry-nya ganti warna kalau lu punya kue lebih dari tiga itu lu sepul serius serius ini ini kue anniversary kelima bahkan ada yang ngukulin anniversary satu sampai sembilan aja wah gue bilang salut itu sepuluh tahun coy seumur hidup bener-bener dari pertama kali keluar sampai dan ini lu tau gak ini kue ditebang nih ini kue lu buang cuma jadi gems dan itu buat ngecepetin lu bikin karakter yang buat nyerang musuh aja gak gak dapet anjing gue udah kesel sama fandom ini sebenernya nih tapi gue mau kasih satu nih fun fact nih ya kalau gue bilang oke gue kasih semua oke ya lu kalau lihat review di gue kan kebelan pengguna iOS di sini gak berubah masih bagus dan isi komen-komennya itu ya standar lah kritik kayak gitu tapi gak ada yang sampai toxic banget ini salah satunya di Honkai Impact nih masih 4.7 oke yang kedua itu Genshin Impact Genshin Impact itu masih di 4.4 bahkan dia masuk ke reward sebagai editor choice masih coy gila aneh juga ya kayak soalnya gimana ya menurut gue untuk Genshin Impact aja untuk tahun 2020 aja kemarin dia banyak menang awards loh dan buat Nintendo salty jelas makanya Nintendo kenapa buat BOTW 2 ya karena di versi copycat mereka lebih bagus agak gimana gitu kalau menurut gue ada istilah ada istilah every masterpiece has chip copy 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 copycat kayaknya copycat ini lebih berkualitas daripada yang aslinya dan mereka menjual waifu mereka menjual waifu kenapa menjual waifu apa kenapa trailer trailer Genshin Impact yang Nintendo dihapus sampai sekarang sekarang belum dirilis sama Nintendo padahal janjinya dia trailer yang keluar itu 2020 awal early 2020 itu PS4 PC Switch switch dan sekarang Nintendo Rilis aja belum rilis rilis bayangin Genshin Impact nggak ada kabar udah menghilang itu jadi ada kalau kata temen gue gue juga sebagai user switch logikanya gini aja kita HP yang logika 3-4 jutaan aja udah berat ngangkat Genshin switch lalu tau lah kemampuannya seperti apa gue pas seperti gini aja jadi optimalisasi optimalisasi Genshin itu nggak bisa buat switch dengan kata switchnya nggak kuat ngangkat Genshin akhirnya udah sampai detik ini nggak ada tuh kalau lo bilang untuk ngangkat Genshin nggak kuat untuk God Eater 3 aja itu udah lumayan berat sih untuk di PC sendiri dan itu si ini juga masih kuat banget di switch itu bahkan switch light aja masih sanggup untuk ngangkat God Eater 3 lumayan sebenarnya switch light masih didesain dengan performa yang sama dengan switch yang biasa tapi disini masalahnya kan nggak ada kabar lanjut nggak ada kabar lagi pokoknya yang gue tahu ya kalau menurut temen gue yang Yusof switch nggak kuat bahkan untuk PS4 aja kan kadang lu lihat kan ada kalau yang frame drop kadang kita main ke map mana dia belum ngerendering lu bayangin dong kalau misalnya cuma modal kayak Catrice gini masuk mau gimana satu game kalau gue berpikir secara hatuan itu switch nggak akan kuat lu mendingan nunggu switch pro atau apalah itu baru mungkin keluar di switch yang baru juga sebenarnya menurut gue aneh sih dan gue agak kecewa karena performanya sama aja cuma nambah screen online sama fitur gimmick yang sebenarnya penting sih ada kabelan buat main Pokemon unite sama apa ya gue nggak tahu lah lupa lah cuman menurut gue di performa kenapa kalau sama aja gitu kayak nggak ada perbedaannya gitu ya bisa jadi dan ada juga gue dengar-dengar perspektif dari orang lain mereka bermasalah sama Nintendo masalah Nintendo itu kan nak ujubila menjalik lead-nya mungkin lisensinya mahal emang sekarang kalau mau buat game di konsol kecuali PC PC lo nggak perlu lisensi mungkin bukan bukan gini ada yang main switch nggak disini main switch game gratis dia bisa dihitung pakai jari iya sih cuma kurang kurang dari 20 lah kurang dari 20 gue akuin di Nintendo mungkin ya menurut gue lo Genshin masukin ke switch kan mau gak mau mereka bagi hasil kayaknya di Nintendo gak akan mau deh buat gue sih itu jadi masalah uang juga untuk top up untuk top up lo tau bank dream kan ada yang membangun di sini tau gue mas game item free to play free to play berbayar apa-apa namanya bank dream bank dream bank dream itu loh gitar-gitar hero kita make versi bimu kita riru bergeri bimu iya gak salah sih gak salah gak salah tapi kita berolah gue segini gak kaget masuk switch dengan dengan bayar like gak ada gak bayar sejuta lebih men sudah sejuta dan harus gaca karakter SSR yang lo mau oh iya gitu gaca gaca masih gaca game-game kayak gitu udah pasti akan gaca iya sih kebarnya ya what the fuck iya itu dia how much money to burn it man nah itu dia sebenarnya sih yang kan kita tahu nih performa Genshin Impact untuk console PS4 keba ya PS4 generasi PS4 ya itu juga masih agak lag-lag dan lo kan punya PS5 nih Kyo itu gimana performanya sama kayak PC dengan grafik kart setara seri seri 30 gitu yang pasti loading itu cuma 1 detik 60 fps terus patah gak gak ada sama sekali lo kalau misalnya lo tele itu karakter lo belum nyampe tanah aja kelihatan jadi saking cepet karakter lo masih gini kalau di PS atau apa kan masih hitam layar hitam dulu iya kalau ini langsung udah karakter lo lompat dari kayak jatuh dari atas saking kenceng ya itu itu saking kenceng ya di PS5 iya betul gue belum pernah nyobain di PS5 sih tapi oke emang begitu memang kalau di PS5 emang soalnya untuk speknya PS5 sendiri aja udah tinggi banget loh bentar gue lift dulu ya gue 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 tunjukin sedikit ya oke oke ini agak oke boleh 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 oh udah nyala nih kayaknya Bobo PS5 udah standby nih lo bisa capture kesini gak tuh PS apa Genshin lo gampang gue gitin aja apa gue langsung gue apa habis hapus background dia hapus background bener kan itu tinggi gede banget tuh di belakang oke layup bukan efek 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 visual sih oke 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 sedikit agak jadi cell Sony ya habis ini kita di-endorse lo hitung aja mulai dari loading semuanya silahkan perbedaan Sony mohon dengar ini ya PS5 satu biji bisa kantor ala ala fotografer sales tv ya bisa lah Sony 1 PS5 bahasa Indonesia Indonesia main bahasa Indonesia by the way kita lihat loading berat mengurut data bersiap menemukan data 13 seret lihat dong cepat ya waduh waduh gila itu itu PC itu PC itu PC kalau lo lihat kita start game kita lihat 1 2 3 masih belum belum ya pas bintang pas bintang karakternya itu udah keluar elemen-elemen karakternya udah kelar elemennya kelar itu elemennya kelar aja itu udah cepet banget itu masih wah gila sih wah gila men gak nyampe sedetik itu ini ya kita lihat tele ya MP-nya ke yang jauh dong oh iya bener dong langsung jangan kita ke Inazuma kita ke Inazuma ya ketemu Echan ya ketemu Echan ya kalau enggak ketemu ini tuh lu lihat selesai kan jadi udah mau lihat perbedaan ada perbedaan yang lumayan drastis sih dia kalau lagi ada di yang paling titik paling tingginya ini lihat dong awannya wah gila sih mungkin disini gak terlalu kelihatan banget apa ya tapi awannya jauh lebih realistis ya lebih ya betul lebih tebel udah itulah perbedaan perbedaan dengan festival oke jadi tapi rata kanan kan itu udah pasti kalau misalnya konsol sih gak 60 fps udah setting sananya sih ini apa lagi lu bisa nyalin rate racing gak atau apa gitu atau fitur lain ya salah hashtag penting pake mouse ya audio udah gak ada sih gak ada sama semua udah jadi bisa gue simpulkan ya emang switch sinarnya gak kuat tolong pak tingkatkan stok PS5 nya ya aduh saya udah tau tolong PS5 nya berbagikan satu kepada saya nah ya itu lebih tepatnya gue juga kayak gitu sih produksi PS5 nya ditingkatkan ya karena lebih tepatnya distribusinya lah ya kalau produksi bagus banyak nyampainya ke scalper semua ya gimana bukan gitu bang harusnya seperti ini kita sudah membantu Sony untuk menjualkan itemnya loh kita harus sudah dapat bagian ya saham beri-beri oke lanjut nih kan kita udah tau ratingnya kan jelek dan beserta memes nya menurut kalian itu bener gak sih kayak yaudah lo kesel terus lo strike dengan bintang 1 gitu untuk gue sih gue belum ada perpindahan strike gue dari bintang 5 sih kalau kalau dari view pandangan gue ya soalnya sih soalnya sih gue sih teori gue tuh dari game dari gamenya sendiri pertama gamenya sendiri kan dia gak sih event terus ya nanti ganti-ganti ganti-ganti nabrak oke mungkin dari si kepin dulu oke teori gue tuh ya bersyukur aja lah Mihoi udah kasih 10 10 kali gaca dia ini bersyukurin aja kita buka ganti-ganti gitu loh apa-apa apa sih salahnya dia sampai harus diserang kayak gitu menurut gue sih enggak lah gak pantas lah ibaratnya tidak objektif lo gini aja lo pemikiran gini aja lo top up gak top up aja enggak masa harus mau minta lebih gitu loh enggak logis dong menurut gue sih ya everybody deserve item dari reward tersebut sih mau top up atau enggak mungkin ya ya agak sedikit ya karena agak sedikit berbayar yang top up akan diberi bonus khusus mungkin kayak nanti ada apa kayak nanti dapet karakter lagi kalau misalnya sekian pool gitu kan atau cash pool yang menurut gue sih udah normal untuk gamobage ya kita hashtag iri sama yang punya PS5 karena bisa dapet bintang 5 aloy mohon maaf nih playstation sudah kontrak kami duluan eh itu juga gratis ya tenang lah kalian tinggal tunggu giliran aja kan udah-udah jangan udah-udah cukup kita jangan buat anak handphone salty cuma anak PC salty udah cukup yang penting tebar garam selalu ada ya gak apa-apa ya kami kami juga bersihukur kan dapet 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 tapi kalau yang punya PS4 aja gak bisa claim aloy men kalau gak bisa sih aloynya di claim adek gue duluan bak serius jadi beda akun gitu adek gue claim aloy terus ya gue gak bisa claim lagi dong yaudah gue bikin akun playstation baru uh akun playstation gue ke-suspend pak kan lagi itu lagi lagi suspend iya lagi bug yang apa ngebuat ID baru nah tapi ngomong-ngomong nih ya lanjut lagi ya nih Achan gimana nih pandangan lo tentang ini game aneh yang anniversary fans ya fans class fan dengan ya sampai ngerating bintang satu lah kalau dari gue sendiri ya gue udah dari ya sebenarnya gue gak begitu apa sama developernya tapi gue agak sama fandom lebih tepatnya sama fandom like gimana ya itu udah kayak semuanya gitu yang kena gitu like dari FJB nya dari gimana ya lu oh ya orang grup juga kena grup ya lu kayak aduh argumen sama orang-orang di grup itu kayak gak akan bisa gitu like mereka keyboard warrior yang gak mau kalah gitu andai kata kalah juga masih di gas men bahkan gue yang main sendiri gue yang main sendiri ya gue yang main sendiri itu kadang-kadang kayak ih demikian gak berasa gitu kayak lu di roasting gitu di party gini dong gini dong azaka one hit gitu gak mungkin yaudah lah main ya saya enak gue lah gue yang yang hati ya gak ya bener gila azaka one shot gimana otaknya ngeblank apa itu gue juga gak ngerti sih dan gue juga gak ngerti juga ya pokoknya seperti ini record lagi dipegang yulah damage 2 juta iya 2 juta maaf saya yulah SOBP ini kapap nih buku-bukannya gaya atau gimana ya gue chill gue chill the super messy nih super messy apalah saya saya cuman saya cuman tukang bakar mayat gue tau gue tau aduh nanti ya kalau gue dapet nanti-nanti gue disangka gue lagi yang negara Arab aja deh kemarin gak dapet si siapa tuh yang bisa keluar pedang dari tete cewek siapa yang namanya oh Baal iya Baal nanti sedikit info nih nanti Sesnaya itu temanya ke Arab-Arapan apa namanya Facebook Sesnaya Sumeru Sumeru salah Sumeru Sumeru India yang Arab itu yang apa sih arkonnya Pairo aduh apa namanya yang padang pasir gurunya Sumeru Sumeru katanya lebih Arab sih namanya orang-orang yang di Sumeru India itu akon Dendro ada namanya Said siapa yang di ini yang di library kan ada orang Sumeru juga tuh iya tuh gue lupa tuh nama kotanya tapi nanti itu masih lama banget sih gue lupa ya kalau gak salah itu salah satu salah satu chapter mana di bagian Archon Quest kalau gak salah itu pernah disebut-sebutin salah satu kayak nature dari setiap apa namanya setiap kota-kota besar yang atau region di Genshin itu disebutin nature kayak gimana tapi gue lupa sih ya emang kalau update Genshin ini kan lebih lambat-lambat menyakitkan sih kata gue soalnya ya untuk progresnya sendiri aja lambat banget yang kota api elemen pyro soalnya jujur aja gue sedang menunggu Snesnaya sih Snesnaya mohon maaf lo Snesnaya keluar lo Genshin Impact selesai iya sih soalnya masalahnya disitu siapa tau ceritanya jadi kayak Loki atau Watif ternyata ada universe baru ada universe baru katanya Honkai sama itu masih ada sangkut pautnya itu masih teori ya soalnya kan dewanya mirip-mirip sama si saya lupa namanya yang karakter Honkai Impact juga kan dari Kak mungkin iya sih Kiana kayak gue rasa Kiana yang yang God Mode tuh tapi what if gitu what if andai kata udah nyampe Snesnaya tiba-tiba kayak buka Regen baru di timeline yang lain masih ada satu lagi Kak Henry ya masih ada satu lagi jangan lupa masih ada sih soalnya ini kan ibaratnya Fatui ini ibaratnya kayak gini loh Fatui ini ibaratnya tuh kayak lu villain pertamanya gitu loh masalah kan kayak gini masalah di Inazuma Monstat sama si Liwe kan gara-gara si Snesnaya kan sama Fatui-Fatui Habringers kita ngomong ya Fatui-Fatui budukan lah ya kan baru Tefat itu baru Tefat dia kan bilang ini Tefat mungkin ada bukan Regen baru lebih ke universe baru sih oke kalau gue boleh sedikit pendapat gak soal yang menurut lo gimana nih Akio nih kalau misalnya gue lebih ke itu sih enjoyer aja sebenarnya tapi satu yang sangat gue sayangkan yang pengen banget gue share bentuk fandom-fandom ini gue sorry ya agak-agak keras ya oke 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 taro aja the worst fandom in the world yoi mungkin lo gedein itu bacanya apa gedein wajah worst fanbase worst worst fanbase ya tapi emang itu fakta sih emang itu fakta untuk Kenjin sekarang itu aduh fandomnya tuh sampah banget oke gue gak peduli gak peduli ya mau white knight mau black knight tapi udah drama ini udah gak udah gak masuk akal buat gue karena apa balik lagi ya ke tadi lo nyerang game amanya gak ada hubungannya sama sekali ini gak make sense gak make sense udah gak make sense bahkan nih ya gue kasih tau yang sangat-sangat ya ibaratnya mur bodohnya ya gue agak-agak sampai masuk ke BCA sih ya betul KAI oke gue luruskan dikit ini untuk fanbase yang nyerang dengan Horn Ka eh sorry Genshin Impact tuh bintang 1 dan ngejelekin gamenya bagi gue sih ya itu aja sih sampai kalian nah ulah ulah kayak gini nih yang gue maksud nih nih gue kalau bisa gue zoom sampai larinya jauh banget BCA anjir apa hubungannya BCA menurut dia BCA buka cabang di TIFAT kali bukannya di di W ya di W itu dan satu lagi oke KAI Akses Booking kena Mihoyo kenapa kamu pilih sekali kena ngebug sampai akhirnya PT Kretapi ngomong halo kak ngebug gimana bisa dihasilkan nah ini gue sih aku 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 ini ini meme relate banget sama lo kenapa ini meme relate banget sama lo iya gue mau share ini gue tau ini meme pasti relate banget sama lo apa bentar ya kan white knight dan black knight dan lo penikmat di bawah iya bener apa gue bilang makanya sabar jadi player ngasih rating 1 gak usah claim malu-maluin lalu ngomong apa menurut league glider harusnya bayar sekarang untuk reward kan karena kita protes gitu kan ya sedangkan engkau yang pemain untuk senang-senang aja njir sirkus hebat pandem wargil iya itu jujur itu gue ketawa-ketawa aja yang versi white knight ngebela mihoyo yang versi black knight berusaha mendapatkan itu bagi gue lucu itu for fun banget gue jadi script word itu oh bentar ini mungkin gue ada sedikit meluruskan wajar lah bentar kenapa ya lo lurusin dulu sedikit menurut pendapat gue ya ini pendapat ini pendapat gue nih ini coba dulu 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 sama gue nih ini saat ini gue gue banget nih ini gue banget penikmat esin primodem dan saya oke mungkin gimana jadi gini deh yang gue tanya balik player pada mintanya apa hero gratis ya hero gratis primodem lebih banyak dan konstelasi lebih tepatnya sekarang pertanyaan satu mihoyo jualan lewat mana iyalah appstore playstore jualan item di gamenya apa gaca karakter konstelasi ya lo sama aja mau ngerampok mihoyo bener gak apalagi yang free to play by the way apa yang minta ini ya lo resiko lo sehari semua sih F2P BTW gak mungkin semua lah yang kan bisa bintang 5 aja harus salah satunya coi gak mungkin kasih dua bintang 5 di HPT aja lebih bisa 70-80 itu dengan seharga kalau di gue kan Singapura apa sih PSN Singapura untuk sampai ke untuk sampai ke langsung bintang 5 itu butuh 1 juta ya lo berharap mihoyo ngasih 1 juta gratis ke lu nah ini gak gini gini loh gini loh menurut gue kayak gini makanya gue bilang mihoyo ini aja ngasih lu 10 kali gaca sama 1600 primojem kan totalnya kan nah itu aja udah hitungannya itu aja 1600 primojem itu aja udah hitungannya udah 300 ribu bener gak bener kita ambillah sisi dari mihoyonya bener ya kan gue serius nih udah gitu belum lagi tambah yang dari ini yang buat gacanya itu sendiri kan dikasihin juga 10 berarti itu total 360 ribu dia udah keluar 600 ribu untuk 1 akun bener gak bener ya bener berarti total ya dia udah ngeluarin 1 akun bayangin dia kalau udah keluarin 100 akun aja udah berapa berapa juta menurut gue sih mihoyo sebenarnya kayak oke fine itu mungkin bisa disebut dia yang masih wajar masih ada lebih wajar kayak oke kita ngasih free content kayak 300 ribu menurut gue fine aja mereka kayak kalau sebenarnya kalau dihitung dari kerugian mihoyo gak ngerugin apa-apa cuy karena mereka tapi satu lagi tapi satu lagi lu tau kan ini anniversary sebenarnya lagi banyak event tau lagi banyak event sekarang gini logika mihoyo oke gue kasih 1,5 1 jutaan lebih lu dapet langsung bintang 5 gue yakin ditinggalin nih event orang langsung pada ah udah dapet udah selesai ngapain soalnya kan eventnya masih banyak loh itu kalau dihitung dicicil itu sama aja satu juta lu dikasih cicil tapi lu sambil dikasih cicilan sambil main gamenya juga nih gak mungkin tiba-tiba lu gak mungkin dikasih gratis gitu jangan sampai anda seperti ini dikasih resin gak tau diri gitu kan kayak gini lo tau gak sih orang pada mikirnya itu kemana soalnya orang lu masih pada ingat gak sih yang pas awal-awal rilis itu like semua orang nuyul akun gitu kan karena jalan-jalan lu bisa gaca sampai 1 bintang 5 lu masih kepikiran namanya gitu gak orang pada bentuknya mikir situ tau gak sih like apa ya hadiah instan langsung pencet gitu loh tau kan ya taunya pising itu yang sampai primogil minus itu capek gue gak gue gak suka sih cara kayak gitu karena ujungnya malah tambah ribet ya kita dapat karakter bintang 5 atau weapon bintang 5 tapi buat apa kalau minus minus itu kan sampai pi legal kan jatohnya nah sebelumnya ini gue di share nih sama teman kita nih apa aduh tefat ya bentar lu bisa present gak can itunya oh gue yang yang tadi itu yang merah itu yang di messenger gue dikirim satu yang baru nih oh bentar nih coba gue share ya coba gue share bukan yang ini ya kita bakal dapet itu sih tetapi tetapi kalian kalian liat lah inilah nah udah coba nah ya nih hadiah anif kurang min mihoyo seharusnya bisa ngasih gratis zongli hutau plus ayaka sekaligus lah kementerian kominfo halo kakak sebelumnya kami mohon maaf atas nyaman anda menggunakan aplikasi peduli lindungi peduli lindungi aja diserang bro padahal dia ratingnya juga udah jelas gara-gara ya mungkin sorry ya mungkin untuk pemerintah ya kita ngerti kalian berusaha buat aplikasi yang mengontrol kita paham kok untuk melindungi kita sendiri tapi ya sebenarnya sih ya masih banyak harus diperbaikin lah banyak banyak tapi gak gitu juga iya salah lu kira zonglih mau masuk liweh masih pakai peduli lindungi gak salah harus divaksin harus divaksin iya zonglih harus vaksin dua kali padahal dia tuh udah-udah ada perisai anti-covid gitu kan nombil aja tuh barbara kemarin yang divaksin noel aja udah divaksin tuh dengan skillnya yang dia aja vaksin apalagi zongli dewa tidak perlu vaksin gitu kan udah 4.000 tahun zongli tinggal pakai shield doang anjir iya kan kan covid beban hidup anda aja berkurang eh btw ngomongin pemerintahan nih waduh iya ada suatu risa yang justru ada eh sorry waduh jatuh lagi kan gara-gara ngomong pemerintahan ini pasti dari dari ini nih grup kiri nih grup kiri nih gua kira suara kedebak kedebak itu lu digerebak iya gua kira digerebak juga tiba-tiba oke risa risa banget berbicara yang sedang rame tadi pagi lebih tepatnya ya lagi rame banget lagi happening banget tanggal 30 September 2021 iya jadi nih hoyo di akusisi sama oleh partai lokal kita sebut aja partai gimana partai k garis keras kiri kiri coi kiri ya kiri ya oke kita sebut aja faksi kiri faksi kiri ini bagi kita orang Indonesia berdaulat di atas apa ya berdemokrasi berdemokrasi Pancasila ya kita tentu saja anti banget dengan faksi kiri nah kontroversialnya mihoyo malah join faksi kiri CEO-nya malah jadi sekretaris buset dah apakah ini bau-bau mihoyo akan diban di Indonesia kalau menurut gua kayaknya susah sih nah tapi kan kita semua tahu bahwa kecuali IP-nya itu diblokir IP-nya diblokir iya nah tapi walau partai tersebut kan memang udah identitas kelam di Indonesia sendiri sih sudah gelap sih yes yes tapi kan kita semua tahu bahwa ini tuh sebenarnya problematikanya bukan itu kayaknya gak terlalu ngaruh tapi yang ngaruhnya adalah peraturan yang aneh-aneh nah itu dia peraturan dari pemerintah Tiongkok Tiongkoknya sendiri yang kayak Tiongkok lu jahat eh lu cindah juga ya sorry ya saya tersindir eh jangan file saya ke rasis tolong ya please man saya diem aja ya aduh ini emang agak sensitif aduh mihoyo mihoyo sebenarnya gara-gara kamu kita buat konten sensitif emang saya suka hidup dalam berbahaya sih kadang ya gua gak tahu nih kalau ini di takedown gua kayak yaudahlah takedown aja ini juga podcast random banget anjir like gak masalahnya juga kalau di takedown doang sih gak masalah masalahnya kalau kita diciduk satu-satu kan berbahaya orangnya di takedown ya gila orangnya di takedown tau-tau udah banyak klop nah untuk masalah ini untuk peraturan ini gua kan sambil googling juga nih gua akan bacakan sedikit ya kebijakan pertama yaitu perubahan akses memainkan game dimana khusus untuk pemain di bawah umur akses game kini hanya dibuka dari pukul 8 malam sampai 9 malam waktu setempat pada hari Jumat Sabtu Minggu serta libur nasional itu yang pertama ya karena memang kalau untuk partai kiri sendiri itu kan memang untuk nasionalisnya mereka itu kan harus berbagi rata sama rata kan nah lanjut lagi jadi memang peraturannya itu memang untuk semua orang di situ apakah itu memang peraturannya untuk di maaf ya di Tiongkok sendiri atau sampai ke global nah betul masalahnya saya gini selanjutnya tiap user harus menggunakan identitas asli saat mendaftar di dalam game bagian kita menggunakan identitas asli maka user registrasi akan ditolak udah kayak registrasi peduli lindungi dong yang ribetnya masih belum jelas apakah seluruh kebijakan tersebut akan berlaku di Cina saja atau diterapkan secara Cina aja Cina aja yakin ya Cina aja enggak masalahnya gini kalau kalau sampai ke global untuk para penjual akun akan dipersulit disini dan kan kita kan udah tau bahwa ini kan harus lewat playstore kalau daftarnya lewat playstore playstation atau apa ya ios apa iplay gue lupa namanya kalau ios apa nah itu kan ibaratnya kan harus lewat mereka kan daftarnya enggak pakai yang pendaftaran lewat aplikasi yang di Tiongkok sana gitu kan of course menurut gue sih ya bakal beda sih dan mereka harus kayak ngeizinin ke playstore-nya ke google atau kemungkinan besar benar hanya akan ada di negara sana karena apa peraturan yang yang 8-9 itu berlaku untuk semua game sebenarnya disana jadi playstation playstation Cina pun mau gak mau tunduk dengan peraturan seperti itu gak cuman jadi bakalan ada yang di takedown sih menurut gue ya kalau untuk peraturan seperti itu berarti game-game barat banyak yang akan di takedown dong enggak kecuali yang di ini kan user akun sana yang region sana mungkin region lain gak kena walaupun tinggal di negara yang lagi itu tuh lagi dengan peraturan itu itu gak kayaknya juga gak akan kena udah gitu kan untuk peraturan itu ada peraturan untuk karakter juga dong nah inilah peraturan karakter yang katanya gak boleh gak boleh yang namanya ada trap trap-trapan lah yang gak cowok yang feminis padahal feminis manis tapi dia berbatang mungkin nanti hasilnya akan seperti ini salah satunya yang akan gue share sebentar lagi yaitu adalah ini udah tau Fenty kan ada kata si sini Fenty akan menjadi wanita sepenuhnya Alhamdulillah Alhamdulillah gak sia sih yang punya Fenty jadi sewek siapa yang Wai punya Fenty aku sebentar sebentar dari Thailand ini Fenty abis dari Thailand dia jadi namanya bukan H lagi tapi Si panggilannya Si bukan Si Berarti berarti kalau gitu Si ini juga kena dong Shingkyu ya betul kemungkinan akan kena juga Shingkyu cowok jadi selama ini cowok iya masalah Shingkyu itu cowok lu gak tau untuk gue udah denger suaranya aja udah bisa tau itu men nih ada fun fact lucu lagi nih jadi ada fun fact di salah satu review game reviewer gamenya reviewer game atau reviewer teknologi ada kita sebut saja review J mereka mengadakan game verticalan dengan timnya di screenshot lah itu paha itu kan keliatan dong itu dikira oh itu karakter cewek ini ada satu orang yang bisa nebak paha Shingkyu pasti lihat bener dong paha Shingkyu Saking udah sarunya itu sama karakter wanita udah-udah gitu kayak gini udah-udah gitu ini maaf ya gue harus nyebut channel sebelah ya Winda bahsudara aja mewaifu kan mewaifu kan Shingkyu ini waifu gue kata dia kacau gue bilang dia gak tau dia tidak tau kenyataan kenyataan memang menyakitkan menyakitkan ada batang yang tidak diinginkan jadi untuk itu sih untuk peraturan tersebut ya gue setuju aja tidak ada trap karena itu cukup menyakitkan untuk kita mengetahui kenyataan yang kejam itu kalau lu pada tau nih ya lore nya Fenty itu sempat agak berubah loh dari kata yang hi jadi si atau si jadi hi sempat ada loh perubahan itu kalau lu pernah ngikutin tuh beritanya ada yang nge-share jadi di lore nya itu juga diganti karena jadi apa sih mispersepsi mantai detik nih dia itu sebenarnya cewek apa cowok ada tuh kalau itu googling aja jadi lore nya berubah kalau kan Fenty itu kan memang dia kan mengambil raganya si penangnya apa temennya itu kan yang cewek itu tetapi kan memang dewanya itu kan punya cowok sebenarnya kan emang dewanya itu kan punya jiwa astral yang bisa menjadikan dunia kan ya menurut gue dewa gak ada kelamin ini gue ada sedikit pertanyaan nih agak-agak sedikit liar bukan liar sih sedikit agak mengganggu mengganggu bagaimana dengan bagaimana dengan sekuritas privasi ID waduh itu sebenarnya yang paling penting ya kan gak kalau bilang tiktok sempat class salah satunya gue yang udah pernah jual data jiri gue kecil ya salah satunya di platform bili-bili sejauh ini sih ya ya data gue gue gak tau bagaimana cara mereka dapet bukan dapet sih sebenarnya bagaimana cara mereka menyimpan dan mengamankannya itu oke tapi itu cuma salah satu cara ya kalau lo mau akses main game-game yang server atau di platform China lo wajib ngisi data di Rian ini maksudnya menjual ini maksudnya lo ngedaftarin kan dengan volunteer jadi kayak lo dengan volunteer ngasih data lo ke China ke China server bili-bili lo kayak ke platformnya tuh literally lo kayak foto KTP dengan lo sambil pegang KTP lo begini juga like lo mau pinjol udah-udah udah-udah kayak jual data diri men lo udah kayak mau ngajuin pinjaman online dan sedangkan pinjaman online aja lo data lo bisa dijual lagi sama mereka nah itu yang agak sedikit dengan bergabungnya mereka itu ya gue agak sedikit mengkhawatirkan tapi ya setau gue kalau di Sony sendiri mereka itu ada privacy police itunya jadi itu jadi masih insya Allah sih aman tapi kita gak tau dengan user di luar Sony Android PC yang lebih gampang ke Xbox dibongkar otak-otak ya menurut gue sih kayak gini loh menurut gue tuh seperti ini di dunia digital ini tidak ada sesuatu yang bener-bener aman aman gue lebih percaya seperti itu data lo mau disimpan sama bapaknya presiden juga anaknya presiden juga gak bakal aman soalnya pasti ada beberapa KTPnya aja kesebar kemana-mana oh iya ngomongin ya itulah ada satu aplikasi tapi menurut gue ya kalau misalnya kita gak ngasih data kita ke build-build ada salah satu youtuber gue lupa mungkin nanti gue taruh bilang gue lebih mending data gue di ID apa American Spy daripada Eastern Spy karena ya bagi gue sih ya kita juga not a threat gitu kita juga ada hubungan diplomasi sama Amerika baik ya mungkin kemarin kita sama Tiongok mungkin sempat class yang apa Natuna itulah sama Natuna nah sempat ada juga itu udah sudah normal sih sudah baik kan ini ada juga sempat desas-desus ya karena mereka bergabung ke partai itu uangnya Tiongok itu membiayai mereka iya nah itu ya gue sempat bagi gue sempat agak sedikit berpikir-pikir iya juga sih karena kan secara otomatis kan dia sudah masuk ke dalam partai itu versinya pasti ada yang kesalah masih akan ada apalagi peraturan disana kan menyetarakan perusahaan jadi kayak Alibaba aja kan kayak asetnya banyak disita-sita mihoyo mungkin dengan kayak gitu ada juga asetnya sebagian disita ke pemerintah itu masih logika juga sih sebenarnya tapi kan mereka kayak mau gak mau sih ya kayak harus menunduk dengan pemerintahan Tionghoa oh Tiongkok pak oh iya sorry ras ya maaf ya itu gue sering ketuker sih emang coba apa gimana iya iya menurut iya menurut kan memang seperti ini loh kan memang untuk di Tiongkok sendiri kan memang aturannya seperti itu mensejahterakan seluruh rakyatnya karena emang dari partai tersebut kan yang sudah mengajukan janji tersebut mau gak mau kan ya harus mau bagaimana lagi ya sudah resikonya mereka ya udah seperti itu ya kita harus ikutin juga lah iya ya terpaksanya mau gak mau ya mau gak mau menurut gue sih jadinya sulit sih kalau mereka mau pindah negara sedangkan aset mereka masih disana masih disana solusinya kalau emang mereka bener-bener pengen pindah negara mereka yaudah copy aset mereka mereka nge-copy ya membuat tiruan tiruan yang sama aslinya kayak aset mereka yang disita terus selundupin ke luar negeri mereka mau kabur kemana terserah nah yaudah itu aset itu tinggal aja abis itu ya mereka kan bakal buat aset yang baru lagi dan itu udah jadi expired ya itu sedikit otak kriminal gue sih ya ya tetapi kalau otak muda itu sih memindahkan aset meng-copy itu gak semudah itu ya menurut gue seperti ini loh untuk memindahkan aset itu kan berarti untuk ini kita ngomongin game ya kalau game tersebut berarti kalau lo bilang meninggalkan aset yang lama berarti game ini diberhentikan menggantikan total dengan bikin IP baru ya harusnya berarti ini dipegang sama pemerintah tersebut dong kalau disita betul gak mungkin beberapa hal yang vital ya pasti mungkin berarti otomatis secara gak langsung Genshin Impact sudah masuk ke memang sudah masuk ke pemerintahan ya kan sudah dipegang ke pemerintahan ranah politik lah yang harusnya gak kita sentuh gitu tapi yang masih gue ingatkan ya ini tetap game-game dan jangan bawa ke ranah yang lebih dalam lagi karena emang ini bukan dunianya kita kita juga sebagai penikmat aja sebenarnya kita gak ikut campur ya boleh maksudnya lebih ikut campurnya itu lebih ke memberikan pendapat tapi ya kita sebagai gamer ini tentu gue sih kayak terserah Mihoyo mau kayak gimana mau ikut golongan kiri menurut gue seterah tapi jangan sampai itu mengurangi kenikmatan kita bermain jadi kita tuh kayak dibatesin gitu lah nanti lo boleh main Genshin tapi gak boleh ini gak boleh itu atau apa ya lo harus tetap sekian gitu kan gak mungkin lo harus mendukung gerakan kiri juga wah itu udah parabah sih kita mati disini iya makanya gue kayak jangan sampai lah kayak oh lo harus mendukung politik yang ini buat main game kita karena gue yakin untuk di beberapa negara itu yang namanya yang dibilang saya itu sangat sensitif bisa juga di negara kita misalnya tiba-tiba mereka mengeluarkan pendapat seperti itu kok bisa ditembak mati kita mati dan kita cari hilang kan nyawa kita mendingan udahlah kita gak usah main lagi tapi kayaknya gak selebay itu diblokir dulu gamenya sama kobi diblokir dulu pasti tapi sekali lagi itu hanya opini ya boleh sih kita kan disini membicarakan possibilities karena Miho-nya juga agak kontroversial ikut gerakan kiri jujur itu kaget sih itu kaget banget itu gue shock dan itu banyak berita yang pernah takedown itu bener itu yang agak anehnya kenapa jadi banyak ke takedown masalahnya kan memang berita itu memang pertama disiarkan langsung sama dia kan terus banyak beberapa artikel yang yang ikut berkomentar malah di takedown disitu apakah berarti kenyataannya itu benar gitu kan tapi menurut gue terlalu otoriter juga ya kayak gerakan kiri wah kalau ada orang berpetambak beropini tembak mati gitu gak bisa seperti itu sobat gak kayak Indonesia tapi inget loh berita kayak gini ke ekspos karena Miho-nya itu kan salah satu sekarang di perusahaan perusahaan besar ya untuk di negara sana top 20 kalau menurut gue di bawah-bawah game mereka itu sebenarnya mereka juga udah ngikut tapi gak ke ekspos ke eksposnya pada saat Miho-nya doang iya sih Miho-nya kalau gak salah top 20 perusahaan gede nomor 1 masih Tencent sih eh iyalah Papa Tencent eh anda liat beberapa game yang gerak Tencent terus aslinya pendodor juga mungkin tuh ya Papa Tencent nah itu yang gak bisa gue berbincang lebih jauh karena udah sensitif udah sensitif banget ya penting masih rana-rana Miho-nya aja deh iya iya duit top up gue tuh di OV pasti dipakai tuh nah itu gue nak komen ya gak tau ya gue ya gue gak tau tapi menurut gue sih gue harap sih apapun yang Miho-nya lakuin sih itu terbaik buat kita semua sebagai penikmat Genshin player ya lakuin walaupun ya gue akuin keputusan developer game masuk ke rana politik tuh agak gak make sense ngeleneh 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 banget tapi ya semoga-moga kedepannya ya lebih baik lah jangan sampe cuman garga keputusan kayak gitu jadi ngerusak fanbase semuanya udah berantakan itu game pasti dan ingat gak perlu diingat ya boleh percaya percaya berita boleh tapi jangan terlalu dimasukkan semua di filter dulu lah ini kan juga kita juga hanya beropini juga ya soalnya memang kita mau percaya juga soalnya bisa percaya bisa berkemungkinan soalnya memang banyak yang sudah ter-take down kan jadi kita beranggapan berarti berita itu bener dan ditutupi oleh pihak sana iya oke sebenarnya sih mungkin ada ada sedikit word one or two satu dua kata satu dua kata oke sebenarnya dari tadi gue pengen ngomong sih gak tau suara gue kecil apa gede gak pas pas jadi ya sebenarnya udah dibilang sih dari tadi ya semua yang ada direkamen video ini yang kalian dengarkan atau kalian tonton itu semua kita dapat dari dari media yang kita lihat media media mainstream lah dan bisa dipercaya media yang cukup panas media media yang bisa dipercaya di Indonesia juga sih untuk artikel-artikel game yang bisa terpercaya di Indonesia dan beberapa media-media yang di upload ulang karena memang di takedown juga itu kita anggap real dan kebenaran semua media yang kita kita ambil itu jangan dibawa serius ya karena ini emang sifatnya sebenarnya cuma masih isu dari kita semua bahkan petisi-petisi yang di itu beberapa petisi-petisi yang kayak game China mau masuk bikin apa namanya ikut kegerakan kiri atau di takedown bukan harus menjual data diri enggak wait sebelum itu kayak game China yang apa namanya yang lain-lainnya itu kayak yang dub yang game China dubbing Chinese atau meminimalisir konten yang terlalu vulgar itu kayak oh itu tidak bisa saya menolak saya menolak dengan sangat keras itu saya menolak itu baru petisi aja jadi jangan terlalu dianggap serius kontennya tidak ada berniat untuk menyinggung pihak manapun maupun kalian premiumnya teman-teman beribu ini ya mohon maaf apabila ada salah kata dari kita semua enggak ada bermaksud apa-apa tapi ada sedikit sedikit fun fact lagi nih gue kasih tau ada gara-gara sedikit ya dibilang nasionalis atau apa beberapa 1-2 voice FVA itu diganti ada menyinggung satu hal masih berita ya masih berita jadi ya gue bilang ya emang emang impactnya sebenarnya gede sih jadinya menurut gue kasian di talentnya sih kasian voice actressnya mungkin ada kemarin tuh ada yang mereka salah satu voice actressnya tuh ke kuil nah ternyata kuil itu punya histori buruk ke negara Tionghoa eh Tiongkok sorry salah lagi nah terus habis itu karena mungkin dulu tempat tuh pembantaian kaum Tiongkok kali ya atau kaum Tionghoa kali ya nah jadi itu kayak nah itu jadi kayak itu rasis gitu padahal itu kayak tempat apa ya tempat wisata sedang menyinggung sensi di sana menurutnya ya dia kan negara dulu negara 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 nanti terjadi jadi merasa kayak luka lama itu kayak dibuka lagi ya mungkin itu salah satu impact terbesarnya ya kayak gitu karena kan ada kan tadi pembatasan dari FI-nya harus lebih banyak yang Saint-Mandarit ya mungkin itu salah satunya udah udah kali udah mulai terlaksana jadi satu-satu dibuang-buang-buang tapi ya itu menurut gue ya mungkin Achen mau lanjutin yang tadi atau sudah oke yang barusan itu tadi disebut itu memang drama mainland ya mainland dari China sananya jadi buat yang nonton ini gak perlu ikut-ikutan atau gak perlu disebar gak perlu lah tapi biarkan mereka itu mereka urusan mereka sendiri kalau saya ikut campur nanti malah melibatkan pihak-pihak lain dan jadi ya masalah 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 gede masalah eksternal dari kita thank you banget ya udah kan itu udah mungkin udah kali jadi gue rasa kita sudah dapat clear ya semua udah dibahas ya alhamdulillah jadi gue mau closing tapi kata dari gue thank you banget udah kalian semua udah disini plus gue berdoa terbaik buat sebagai temen-temen fans game MiHoYo ya gak cuma Genshin ya walaupun ya dramanya di Genshin ya dramanya di Genshin intinya lebih tepatnya besarnya di Genshin lebih tepatnya gede di Genshin ya ke depannya gak ngerusai nyusain kita lah MiHoYo jangan toxic lah dan juga jangan sampai lu keluar dari rana Genshin udah kalau emang mau ngeotoxin atau apa ya di game jangan sampai ngebar ke yang hal-hal itu bagi gue udah ya tolong berpikir dewasa komen boleh oblong jangan lah tadi udah disebut juga sama Achan gak usah ikut campur blablabla dan juga buat fanbase kalian yang emang suka Genshin jangan ngebintang satu ngejelekin MiHoYo ya stop lah ya malah kita harus mendukung mereka supaya mereka bisa menjadi yang lebih baik exactly kalau kalian gak suka gamenya yaudah uninstall main yang lain gak usah balik ke apa teman-teman lagi nikmatin aja kalau emang gak mau main nikmatin dramanya satu fakta sebenernya satu fakta kasih ingat pas live streaming first anniversary itu kan direveal semua itu ah maksudnya yang live streaming first anniversary itu kan udah direveal semua hadiahnya makanya makanya ya kalian gak usah ekspetasi ekspetasi yang terlalu tinggi lah ya sebenarnya tadi gue jelaskan mereka mungkin punya pandangan dari sisi yang lain-lainnya yang udah gue jelasin di awal tadi kita ngobrol mereka punya ada budget tersendiri lah untuk hadiah ini soalnya ya kalian dibagiinnya satu-satu mungkin kalian cuma punya satu akun tapi banyak yang punya akun lebih dari dua men banyak gue aja dua ini punya satu di laptop satu di PS punya dua ya gitulah oke itu adalah end of conversation once again thank you kepada Kevin, Ece dan IEO thank you sama-sama thank you gue mau pamit dan oke guys saatnya ngomong eh ngomong dulu sampai jumpa secara barengan oke ya bye-bye 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 bye-bye